Oke, kita akan melakukan proses yang, oh kemarin kita membentuk persegi panjang-persegi panjang di mana di setiap persegi panjang itu tingginya ditentukan ujung kirinya ya. Oke, ini yang kemarin nih. Dan kita sampai pada kesimpulan bahwa luas, luas itu konstanta yang krem, luas di bawah kurva biru itu akan lebih besar atau sama dengan 3 2 per 3. Ini kita simpan dulu ya. Kita akan melakukan hal yang sebenarnya sama gitu ya. Bedanya gini, kembali perhatikan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1, ini yang biru, sepanjang x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3. Begitu? Nah, setelah itu kita bagi lagi, aduh nggak kebaca ya, kekecilan. Sebentar. Diperbesar. Nanti kalimatnya di bawahnya aja. Kemudian, kita bagi lagi interval 1 sampai 3 atas n bagian. Saya lupa harusnya bawa proyektor tadi, jadi taruhnya bisa agak jauh. Selalu lupa. Dibagi n bagian, jadi delta x-nya sama ya, 3 dikurangi 1 per n, eh jangan mainan HP, nanti disita. Tidak boleh buka-buka HP. Kecuali ada urusan yang urgent atau, ya nggak boleh. Kecuali untuk nyata. Itu yang dibuka apa? Oke. Kalau bahan kuliah boleh. Oke. Jadi ini delta x-nya 3 kurangi 1 dibagi n. Itu lebar ini. Lebarnya delta x itu 2 per n juga. Kemudian kita lihat interval ke i. Ingat interval ke i itu adalah, ini interval ke 1. Ini ke 2. Jadi ke 1 dibatasi oleh x0, x1. Kedua oleh x1, x2. Yang ke i itu dibatasi x i min 1 dan x i gitu ya. Kebaca nggak tuh? x i min 1 dan x i ya. Nah, berbeda dengan kemarin. Sekarang kita akan ngitungnya. Membuat persegi panjangnya pakai ujung kanannya, tingginya. Jadi ujung kanannya dihitung sampai grafik. Kemudian dibikin persegi panjang. Maka luas yang biru ini adalah nilai fungsi di titik x i kan. Kalau ini delta x gitu ya. Kalau yang kemarin, pakai ujung kirinya. F x i min 1 kali delta x. Gitu aja bedanya yang sekarang. Nah, oke. Kita lihat hitungannya. Ini delta x tadi 2 per n gitu ya. Kemudian x i-nya kayak tadi 1 ditambah i delta x. 9 1 ditambah i kali 2 per n. Sudah, ini perhatikan. Ini bikin persegi panjang pakai ujung kanannya, tingginya. Luasnya adalah ini. Sekarang pakai tn. Kemarin pakai delta rn. Sekarang pakai tn. Nilai. Hah? Sama yang kemarin. Apa bedanya? Nanti di bawah baru kelihatan. Kenapa dibedain. Ya. Kalau beda perhitungannya, ini hanya pakai ujung kanannya. Kemarin pakai ujung kirinya. F x i min 1. Oke. Nah. Lakukan proses pembentukan persegi panjang ini. Untuk i 1, 2, sampai n. Ini sebanyak intervalnya. Kemudian kan terbentuk persegi panjang, persegi panjang. Nah. Luas persegi panjang seluruhnya. Itu adalah ini. Buktinya. Saya akan klik ini. Ya. Oke. Kita lihat. Kenapa luas semua persegi panjang hijau itu sama dengan ini. Itu di. Hitungannya ada di sini. Kita lihat hitungannya ya. Coba sebelum saya buka hitungannya. Persegi panjang ke 1 luasnya berapa? Hah? Satu kali delta X. Hah? Kok satu? Ini tingginya berapa ini? Hah? F. F. Bukan. Eh iya. F x 1 bener pinter. Si nong-nong sih. F x 1 kali delta X. Yang kedua. F x 2 kali delta X. Kita jumlahkan semua ya. Oke. Nah. Ini. F x 1 kali delta X. F x 2 kali delta X. Sampai yang paling kanan. F x n kali delta X. Jadi hanya beda indeksnya 1 dengan yang kemarin. Kemarin ujung kiri. Ininya berkurang 1 indeksnya. Ini mau saya tulis dalam bentuk sigma. Sigma dari n dari 1. Eh. Sigma dari i dari 1 sampai n. Dari f x i delta X. Gitu ya. Gitu. Eh. Kamu mau ngeliat kemana aja? Ini. Paham gak? Si ingetnya siapa? Adelia. Adelia. Susah. Nah. Paham? Menjadi ini. Paham? Fungsinya f x sama dengan x kuadrat tambah 1. Karena f x x kuadrat tambah 1. F x i. X i kuadrat tambah 1. X i-nya diganti tadi. Apa? X i-nya. Adalah. Ini. 1 ditambah 2 i per n. X i-nya. Oke. Saya ganti. Pangkatkan 2 ini. Menjadi ini. Ini 2 per n ini bisa saya keluarkan. Karena gak ada i-nya. Gak ada i-nya. Keluarkan gitu. Ya. Kemudian ini kuadratkan. Lagi nyari yang ngantuk dulu. Kuadratkan menjadi 1 ditambah 2 kali 2 i per n. Jadi 4 i per n. Nah. Ini. Kuadrat. Tambah 1. Paham gak? Dota x-nya jadi 2 per n. Oh. Ini ikutinya mau. Di depan 2 per n. Oke. Ini mah hitungan biasa saja. Cuma panjang aja. Saya pecah 1 per 1. Karena sigma bisa. Ini 1 tambah 1 jadi 2. Gitu. Paham? Mau dibagi 2 boleh. Eh. Apa aja yang dibagi 2? Ya. Ya gak boleh dong. Jadi ganti nilainya. Oke. 2-nya dikeluarin sih boleh. Dikedepanin. Oke. Ini sigma 2. Jadi berapa? Kemarin sigma. 2-nya udah ngintip ya. Ini sigma. Sigma 4 i per n. Jadi ini ya. Sigma i sama dengan 1. Sampai n. 4 i. Ah. Ini suka gak muncul diadok. Per n itu saya tulis menjadi 4 per n. Sigma i. 1 sampai n dari i. Sigma i adalah. N kali n plus 1 per 2. Ya. Gitu. Paham gak? Ini kesini. Ini. 4 per n-nya saya keluarkan. Jadi sigma i. Sigma i adalah n kali n plus 1 per 2. Tabel yang kemarin. Dan terakhir. Yang saya bilang yang 3 itu harus hafal. Ya. Sigma i. Sigma i kuadrat. Sigma. Oke. Pangkat 3 ya. Oke. Ini sigma i kuadrat. Jadi. N. N plus 1. 2 N plus 1. Per 6. Gitu. Jangan melirik ke saya. Takut saya. Jadi N. Hah? Yang ini jadi N. Enggak. Ini 1. Enggak. Tot i. Enggak. Sigma i itu ini. Yang jadi N mas sigma 1. Oh. Gitu. Takut saya emang kalau dia melirik. Lirikannya kayak bintang film Hong Kong. Oke. Paham gak? Paham gak? Ini pakai rumus yang kemarin ya. Sigma i kuadrat itu adalah ini. 4 per n kuadratnya ini. Dikeluarkan dulu. Dari sigma. Sigma i kuadrat itu adalah ini. Tambah 1 per 2. N kali n plus 1. Kali 2 n plus 1. Per 6. Itu yang i kuadrat. Sigma i ini. Sudah percaya baca depannya. Mana dikuara? Tanda minus. Mana minus? Minus. Oh. Tipe sakit doa. Tipe minus. Tuh. Gera mulai jaya. Pukul aja yang keras lah cowok. Ini gelo aja sih. Oke. Sampai sini paham gak? Ada liat. Ada liat aja lebih gampang. Ini ada. Hitungan RRS. Hitungan RRS. titik PDR. Oke. Saya lanjut ya. Ini. Hitungan SMP biasa. Disederhanakan aja. Percaya aja jadi ini. Huh. Gak ke baca. WDK yang DN doang cuma Delta TN. Delta TN hanya 1 aja pendidikan panjangnya. TN seluruhnya. Oke ini Kemudian Saya akan Lihat TN sama L L itu apa? L itu adalah L adalah apa? Luas di bawah kurva ya Konstanta ya L nya L itu gak dirubah-rubah N nya berapapun Ya si L mah tetap aja itu Jadi TN sama L Besar mana? Hah? TN Ini kelebihan gini Semua kelebihan TN lebih besar Dari L ya Oke Saya pindah lagi Ke yang tadi Itu notasinya apa ya? Eh Balik sekarang Nah Ini Aku lupa Untuk setiap Ya lihatnya gitu tuh Jadi huruf A kan Untuk setiap bukan Ya Untuk setiap Atau untuk semua Untuk semua N N nya berapapun Ini untuk setiap N N nya berapapun TN itu selalu Lebih besar dari L ya Mau N nya 1 Mau N nya 2 Mau N nya 3 TN itu selalu Lebih besar dari L Saya tarik limitnya Gitu Kemudian Limit TN berapa? TN 3 2 per 3 Nah Gini Jadi Saya peroleh L itu Lebih kecil Sama dengan 3 2 per 3 Yang kemarin Kita lihat lagi Nih L itu lebih besar Sama dengan 3 2 per 3 Jadi L nya berapa? L nya itu persis 3 2 per 3 Ya Ini Disini Dari yang kemarin Itu Dapat L nya Lebih besar dari 3 2 per 3 Yang sekarang Dapatnya L nya Lebih kecil dari ini Jadi Jadi menurut prinsip Apit Ini kan tadi Ngelimitin Maka L nya persis 3 2 per 3 Jadi Mau kita bekerja dengan Riman kiri Ini kan penentu tingginya Ujung kirinya Atau riman kanan Yang ekstrim Paling besar Gitu Hasilnya sama aja Kalau N nya menuju Taki Enggak Ya Oke Jadi Sebenarnya cukup Ngitung sekali aja Pakai riman kiri aja Atau riman kanan aja Nah Pertanyaannya Oh ya ini Kalau pakai Sebentar Harus diperbesar Kalau Wakilnya Saya sekarang Enggak mau pakai kiri Atau pakai kanan Misalnya ini ada Interval yang Ke J Itu ya Saya mau Pakainya A penentu tingginya Yang tengah-tengah aja Ini Enggak tengah-tengah Pokoknya Sembarang titik Di dalam interval itu Hasilnya Akan sama aja Betul Kenapa Karena Tadi ini Pakai yang Sangat kekurangan Yang pendek Atau pakai yang Ini malah yang lebih Paling tinggi Disini ujung kanannya Hasilnya sama 3 2 per 3 Kalau pakai yang Di tengah-tengah Gini Akan sama aja Kan diantara Keduanya juga Nah jadi Ini nanti Dinamakan Penentu tinggi Ini dinamakan Nanti sebagai Titik wakil Wakil Kalau yang Kanan ini Wakilnya Ujung kanannya Gitu ya Wakilnya yang ini Eh sorry Wakil tuh ininya nih Ini wakil Kalau disini Wakilnya yang ini Kalau di Yang kiri Hasilnya ini Penentu tingginya Kirinya Yang ini Penentu kirinya Kanannya Oke Kalau wakilnya Ada di tengah-tengah Hasilnya akan Sama aja Karena pasti terletak Di antara kedua ini Oke Ini Ini suka Kecepatan Mouse nya Nah Ikutilah prosedur Seperti contoh sebelumnya Untuk menghitung Luas darah Yang dibatasi Oleh ini Jadi dua soal ini Harus ngulang Kayak tadi lagi Buat kalian Latihan sendiri Keluar Makan Atau makannya Nasi aja dimakan Masa waktu Nggak dimakan Ini juga dari Nol Sahabat-sahabat Karena yang ini Pakai Ujung kanannya Ini persegi panjang Yang pertama kan F Fx1 Kali delta x Kalau Entah dulu Yang dia dulu jawab Kalau yang ini Pakai Fx0 Kali delta x Penentu tingginya Pakai sebelah kiri Atau sebelah kanan Tiga nya ini Nggak kepake Kepake Ini Ujung kanannya kan Seperti yang barusan Kita pake Yang disini Iya Ini semua Setiap ini Pakai ujung kanannya Yang ini pake Ujung kanannya Interval terakhir Pake ujung kanannya Pakai Kalau yang ini Ujung kanannya Nggak kepake Karena Kita pakenya Ujung kirinya Jadi yang terakhir Pakainya Yang sebelah kiri Yang ini Gitu Paham nggak? Hah? Yang ada Nggak mau panjang Ini nanti Nomor 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 Ini nanti Sebagai PR Nanti tambahan Dengan tutorial Nanti Pakai Kalau udah tutorial Yang berikutnya lagi Itu termasuk PR Nanti tutorial Yang berikutnya Kalau udah tutorial Kalbab ini Hah? Ah nggak mau Saya bikinin videonya Aja ya Hah? Bayar Tapi Lah orang nonton Di bioskop aja Bayar Masa nonton Video kuliah Nggak bayar You run lah Satu orang Seratus ribu Hah? Oke kita akan masuk Ke yang namanya Jumlah riman Penting sekali Ini Keluar Tahun lalu Saya keluarin Di KBR Pada salah Dimarahin dosen lain Ya pada salah Mahasiswanya Nggak belajar Kemudian di UTS Karena pada salah Di UTS Dikeluarin lagi Pada salah lagi Padahal ini gampang Gampang Eh liat ke sana Nanti saya gugup Hah? Oke Hah? Interval tutup Nggak tahu Dia tanya si Nong-nong Nong-nong apa Interval tutup Wow Intervalnya dari sini Sampai sini Iya apa Bedanya sama interval Buka Loh Sah Kayaknya liat Tuh gitu Kurang nong-nong Sibuk Nggak ditonjok Biar nong-nong Kurut sibuk Eh Kayaknya Adelia Biar nong-nong Biar paham Cuma sekarang diperumum Ini ada sebuah fungsi Yang warnanya Yang warnanya Apa ini Pink Ungu eh Ya ungu Eh pink Nggak harus positif Boleh sebagian negatif Kayak gini Boleh positif Kita nggak pedulikan Nanti sesuai hitungannya aja Kalau hitungannya Dapatnya negatif Ya biarin aja Nah fungsi ini terdefinisi Pada interval tutup AB Ya Kemudian Kita bagi interval AB Atas N bagian Kayak tadi Waktu ngitung Persegi panjang Jadi ini Yang di bawah tuh Sebenarnya keterangannya aja Gambarnya tuh sebenarnya Yang atas ya Jadi saya bagi ini X0 X1 X2 X3 X4 Dan seterusnya Nah Tidak perlu Sama lebar Kalau tadi kan Sama lebar B dikurangi A Dibagi N Kanan Kurangi kiri Bagi N Sekarang Nggak usah sama lebar Sasukanya aja Nentuin delta Xnya Nanti-nanti Yang hijau Kalau yang hijau Ini masjid Nanti hari Jumat Kalau Jumatan Darul muncul Lihat Gitu ya Oke Nah Karena lebarnya beda-beda Kalau tadi kan Dinamakan delta X Dengan B Dikurangi A Bagi N Sekarang Karena lebarnya beda-beda Harus disebut Satu-satu Delta X1 Lebar yang ke-satu Delta X2 Delta X3 Delta X3 Aduh si Neng Ada Delta X4 Gitu ya Lihat lebarnya kan Beda-beda kan Delta X5 Ya disini contohnya Delta X7 Tapi kenyataannya Nanti dibagi N bagian Caranya terserah Mau ini kecil-kecil-kecil Lebar kecil lagi Lebar kecil Pokoknya ada Sebanyak 7 Eh Sebanyak N Ya Nah Setelah itu Pada setiap Subinterval Kita pilih Titik wakil Titiknya aja Garis-garis putusnya Nggak termasuk Aduh Jadi keselak Suaranya Kekerasan Minumnya ada juga Air guyuran lagi Nggak usah Pilih titik wakil ya Wakilnya boleh Ujung kirinya Boleh ujung kanannya Boleh di tengah-tengah Boleh Kayak yang ini Agak condong ke kanan Boleh Pokoknya pilih satu titik Di setiap Subinterval Dimana aja Tapi jangan di luar ini ya Interval ke satu Ya harus disini Pilihnya Interval kedua Ya di dalam Interval ini Boleh kanannya Boleh kirinya Boleh ujungnya Coba Interval ke empat Mana ya Ini wakilnya Di bawah tuh Hanya digambarin Ulang aja Interval ke Lima Mana wakilnya Kanannya Ini ya Interval ke enam Wakilnya ini Interval ke tujuh Wakilnya ini Nah setelah dipilih Wakil-wakil itu Dari wakil itu Dihitung nilai fungsinya Tuh Sampai sini Tuh Lihat sampai bunyi Tuh Gitu kan Tuh Taktik tuh Gitu ya Paham? Jadi prosesnya Di bagian-bagian Gak usah sama lebar Mau sama lebar Juga boleh Bebas ini Nanti kenyataannya Di hitungan Kita bikin sama lebar Supaya gampang Menghitungnya Oke Setelah dibagi Di setiap Subinterval Pilih wakil Yang hijau Setelah pilih wakil Dihitung nilai fungsinya Nah Kemudian kita hitung Ini Nilai fungsi Kali lebar Interval Ini nilai fungsi Berapa? F Eh sih Neng Gak boleh tidur Cuci muka Kalau tidur lagi Pilih wakil Hitung Ke grafik Hitung nilai fungsinya Mau dicuci muka N atau Mau dicuci muka sendiri Bentar lagi Kalau yang interval Hijau tadi Eh bukan Setik yang hijau Iya ya Wakil itu Pilihnya gimana? Bebas Asal di dalam Intervalnya aja Jadi Namakan itu Wakilnya ini ya X satu garis Itu wakil Interval ke satu X dua garis Wakil interval ke dua Sini gak apa Mau ujung kirinya juga boleh Yang penting Kena ke Pokoknya di dalam Subintervalnya Harus kena ke grafiknya gak? Enggak Grafiknya kan belum tau Setelah itu Setelah pilih titik Baru di Baru dihitung Ke grafik Baru dihitung ke grafik Ini tuh asumsinya Grafiknya tuh belum ada Eh? Grafiknya belum ada Lagi si neng Ini dari awal Ini dulu Punyanya Tuh yang Wakil-wakil Ceritanya berikutnya Oh oke Oh masih gak ngerti Titik wakil aja? Bilih wakil Pilih aja Titik yang mana Di dalam Subinterval Berarti di antara Yang N bagian ini ya? Ya di setiap Subinterval Satu-satu Hitung nilai fungsi Ya kan fungsinya diberikan Ya dihitung aja F Di titik itu nilainya Oh Alah Pumahai ya tuh Kayak anak SMA Kayak bukan lulusan BPK Oke Abis itu ngapain? Nah Abis itu ngapain? Belum diomong Bentar Setelah itu Kita hitung Nilai fungsi Dikalikan lebarnya Jadi ini berapa? F X Satu garis Wakilnya tuh namanya Itu ya X satu garis X dua garis Dan sebagusnya F X satu garis Dikali delta X Yang kedua F X dua garis Kali delta X Dapatnya negatif ya Karena nilai fungsinya negatif Betul? Jadi kita ngitung luas Tapi Dapatnya negatif Karena tingginya negatif F X Tiga garis Kali delta X Dan seterusnya Sampai yang ke N Digambar ini Sampai ketujuh Siapa yang belum paham? Yang cowok Dua lagi kemana ya? Sakit Mana? Enggak ada Cowok Oh iya iya Dari jauh tadi kayak cewek Sampai di kaceng Oh enggak bener cowok Makasih tadi Dari jauh Dari jauh Iya nanti Pak N Umum Oke ini Kata-katanya Jadi Membagi Ini atas N bagian Ditulisnya gini P Cantik Gitu ya Ini pasti Perempuan Bukan pria Kalau pria Enggak mungkin Cantik gini Oh banyak juga Di Thailand Iya betul Iya mbak Lebih cantik Dari kamu Nanti belum Lanjut Ini ngulang lagi Ini kata-kata Disininya Jadi ini dibagi Namanya Partisi N bagian Partisi itu apa? Ya ini N bagiannya Apa bagiannya? Enggak Titik-titik ini Dibagi Dengan urutan Delta XI Itu adalah Lebar Subinterval Ke I Ya ini XI Min XI Min 1 Tadi Pilih wakil Di setiap Subinterval Nah Lanjutannya Tadi kan Saya bikin Apa? Nilai Fungsi Di titik wakil Dikalikan Delta X Betul? Nah ini adalah ini Ini yang ke I Yang ke I Nilai fungsi Di titik wakil Kali delta XI Ya Nilai fungsi Kali delta XI Ada sebanyak N buah Betul? Jumlahin Nah Dijumlahin Itu namanya Jumlah riman Disuruh ngitung-hitung Tuh gak bisa Coba Di KBF Di UTS Sekarang diulang Ke angkatan yang Ini Nanti keluarin lagi Kalau saya ke bagian yang itu Bikin soalnya Oke Kita lihat Nilai sebuah Jumlah riman Tidak Eh liat sini Liat sini Kalau lihat sana lagi Nanti dicium Kamu tugas nyiumnya Oh senang dia Kamu jadi jaksa Nilai sebuah jumlah riman Tidak tunggal Artinya Si A ngitung Si B ngitung Hasilnya bisa beda Kenapa? Karena kan si A Membagi-baginya Nnya mungkin Dibagi 7 Si B mungkin Dibagi 10 Nnya beda-beda Ya Karena Nnya Kalau gak ditentukan Bebas Kalau gak ditentukan Pilih aja Nnya 1 atau 2 Supaya pendek Hitungnya Gitu ya Kemudian Tergantung Ya tergantung Tadi Nnya Kemudian tergantung Lebarnya juga Setiap subinterval Lebarnya kan Tiap orang bikin Bisa beda-beda Kemudian Tergantung juga Titik wakil Karena ini Nilai fungsi Di titik wakil Titik wakilnya Bisa mana aja Kan tadi Jadi tidak tunggal Jumlah riman Bisa bernilai negatif Eh salah Jumlah riman Dapat Bernilai negatif Kalau bisa Bernilai negatif Nah Nanti dipatuk ulang Ah tenang aja Bisanya negatif Ini mah gak Dapat Bernilai negatif Kenapa? Karena ini Nilai fungsinya kan Bisa negatif Kalau delta X Memang positif Oke Begitu Nah Jumlah riman Tidak sama Dengan Luas Yang dibatasi oleh Sumbu X dan kurva Jelas gak sama ya Ini lihat Persegi panjang Ini memang melengkung Gitu ya Latihan Nah keluar Nih kayak gini Waktu KBF tuh Persis kayak gini Salah Coba Nanti diakalin Supaya gak beda-beda Iya Pokoknya Bahkan dosen itu Akalnya Seribu satu akal Kamu seribu akal Jadi masih kalah Kalau jumlah Liman itu Tidak sama dengan Luas daerah Sehingga jumlah Liman Sehingga kita Belum Nanti Buat apanya Belum Tapi prinsipnya Mirip Mirip Oh Jumlah liman Gak dilimitin ya Nanti kalau Dilimitin Baru Sama dengan Luas daerah Kayak yang di depan Betul Betul Karena intervalnya Ini interval ke satu Interval ke dua Interval ke tiga Sampai interval ke N Enggak I-nya dari satu Indeksnya Fx0 Fx1 Sampai Fxn Xn Indeks I-nya tetap aja Mau A dan B-nya Berapapun Ini X Nilai X-nya Betul Berubah Tapi indeksnya Ya Oke kita lihat Contoh Kalau saya Disubuh bikin Soal ini lagi Nanti Saya bikin lagi Jumlah riman KBF-nya Dan nanti Salah lagi Terus UTS diulang Salah lagi Nanti kalau saya Enggak ke bagian Yang jumlah riman Saya bilang Sama yang bikin Bagian pasal ini Coba jumlah riman lagi Kayak tahun lalu Salah lagi Gak gitu Nah tapi kelas ini Udah diwanti-wanti Betul Kelas lain Mungkin salah Aduh kerekam Biarin aja Tentukan Nah makanya Disini disebut Suatu jumlah riman Kalau suatu jumlah riman Bisa beda-beda Tiap orang Saya bikin yang ini A Si B bikin ini Dari Fx Ini Coba kita lihat N-nya berapa Enggak ditentukan Ya Sasuka kita Ya Saya mau ambil N-nya ini berapa Kalau gini Ini lihat X0-nya 1 Enggak Ini X0-nya 1 X1-nya mana X1-nya 4 X2-nya 5 Berarti hanya 2 Subinterval Gitu Nanti Nanti Belom Itu wakil Nanti Sebelum persegi panjang Bagi dulu partisi Jadi Interval 1 Sampai 5 Kita bagi dulu Mau dibagi berapa Terserah Terserah Bebas kan Wakilnya nanti Belom Nyampe Jadi Saya hanya bagi 2 Yang ini X0-nya ini X1-nya Sama dengan 4 X2-nya 5 2 Subinterval Belom Ini mah ada Garisnya Setelah itu Tadi apa Setelah membagi Interval Pilih wakil Yang hijau Tadi Wakilnya Saya pilih Yang hijau Dari Setiap Subinterval Saya pilih Wakil Interval Pertama Saya wakilnya Ini X1 Garis Yaitu Titik 3 Sesukanya aja Mau ujung kiri Boleh Ujung kanan Boleh Tengah-tengahnya Persis Boleh Ya milih Mau dipilih Itu Suka-suka Wakilnya Pokoknya Kayak cari pacar Suka-suka Interval Yang kedua Saya milihnya Ini wakilnya Ujung kirinya X2 Garis Namanya Wakil kedua Paham Nah Kemudian Ngapain Kemudian Ngapain Tadi Langkahnya Dari titik Wakil Hitung Nilai Fungsinya Ini Wakil Kesatu Hitung Nilai Fungsinya Wakil Kedua Hitung Nilai Fungsinya Buat Buat Apa Ini Tinggi Ini Bikinlah Persegi Panjang Setinggi Yang Biru Ini Interval Kedua Wakilnya Ini Tarik ke Grafik Fungsi Bikin Bikin Persegi Panjang Setinggi Ini Jadi Dia Wakil Penentu Tingginya Gitu 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 Ah Ini Akuran Konsentrasi Nanti Melirik Main Rambut Nanti Meliriknya Ke Kiri Tinju Gitu 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 Yang dimasukin Ke Fungsi Oke Sudah Saya buka disini Nah Ini Kata-katanya Bentuk Partisi X0 1 X1 4 X2 5 Jadi 2 Subinterval Kalau 2 Subinterval Titiknya Ada 3 X0 X1 X2 Wakilnya Ini Saya Sorry Delta X Dulu Jadi Delta X1 Panjang Interval Ke 1 Yaitu 4 Dikurangi 1 3 Interval Kedua Panjangnya X2 Min X S X2 Min X1 Panjangnya 1 Paham? Biobina Mana? Biobina Ilang Paham gak? Kamu paham Tapi nilainya Kecil Kenapa? Sesuai ukuran Badan Mungkin betul Sesuai ukuran Si Najwa Soalnya Gede Nilainya Rasanya Kan dia Gede Otaknya Banyak Otaknya Satu Luas Permukaannya Besar Oke Tadi Pilih Wakil Ini Udah Pelan-pelan Bisa Pilih Wakil Saya Wakilnya Tiga Dan Empat Ingat Wakil Kesatu Harus Di Interval Yang Kesatu Wakil Kedua Harus Ada Di Interval Yang Kedua Ya Ujung Kirinya Saya Pilih Maka Jumlah Riman Adalah Nilai Fungsi Di Titik Wakil Kali Lebarnya Jadi F X Satu Garis Ini Kali Delta X Satu Tambah Yang Kedua Udah Tinggal Masukin X Satu Garis Saya Pilih Tiga Jadi F Tiga Kali Lebar Sub Interval Tiga Yang Kedua Wakilnya Di Empat F Empat Kali Lebarnya Satu Begitu Gak Bisa Coba Ujian Sebenarnya Gak Usah Digambar Grafiknya Pilih Aja Gini Mungkin Intervalnya Yang Digambar Satu Sampai Lima Dibagi Dua Bagian Jadi Tandain X Nol Hah Ini F F X Satu Garis X Satu Garis Tadi Mili Saya Mili Ini Memili Sendiri Satu K Boleh Kalau Kamu Bikin Boleh Aja X Satu Garis Saya Mau Satu X Eh Ini X Dua Sorry X Dua Ini X Dua Garis Mau Lima Boleh Ada Ada Ini K Satu Lima B Nol Satu Di folder Demo Teori Nggak pengaruh Ya ini mau positif Mau negatif Tinggal nilai fungsi Aja Kali itu Gampang Nggak Tuh Lihat Dia dari Dari ngantuk Sampai semangat Ini siapa namanya Itu sih Kotak-kotak Naya Oh Tukang ular Iya itu Di jalan pasur Ada Ada Restoran Naya Tuh Jual Daging ular Tuh Tau Nggak dengerin sih Tadi Oke Tentukan Suatu jumlah Rimang Dari Fungsi ini Pada Interval Min 1 Sampai 2 Jadi A nya Min 1 B nya 2 Memakai Memakai Nah ini udah ditentukan Harus 6 N nya harus 6 Sama lebar lagi Harus Dan titik wakilnya Ujung kanannya Nah Kalau gini Berarti Jawabannya Semua orang akan sama Ya Coba kita lihat Kembali Gambar fungsinya Nggak perlu Yang penting ini nih Yang disumbuh X Ini ada interval Min 1 Sampai 2 Gitu Saya bagi 6 bagian Ini Nah lebarnya harus berapa Karena sama Lebarnya berarti 2 Dikurangi Min 1 Dibagi 6 Jadi Setengah ya 2 Dikurangi Min 1 Bagi 6 Berarti setengah Betul Jadi Kalau ini Min 1 Ini Min setengah Bedanya setengah Setengah Ini Iya Iya dong Panjang interval Dibagi N Gitu Delta X Kalau sama lebar Kanan Dikurangi Kirinya Min 1 Tadi Bagi N N N nya berapa tadi 6 Sama dengan Setengah Jadi naiknya ini Setengah 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 Itu ditentukan Dari soal Jadi Nggak boleh milih Bebas lagi Tiga Tiga per dua Oke Ya Oke Kemudian Wakilnya Harus Ujung Kanannya Di setiap Subinterval Dari soalnya Wakilnya Harus Ujung Kanannya Ya Oke Paham Nong Nong 6 Udah Grafiknya Juga Salah Itu Masa Kalau X 0 X 2 Tambah 1 Jadi 0 Ya Salah Grafiknya Udah Jangan Lihat Grafiknya Jangan Dilihat Grafiknya Gini Aja Yang penting Partisinya Gini Saya gambar lagi Di bawah Min 1 Sampai 6 Eh 2 Dibagi 6 bagian Jadi Delta X Berapa 6 Eh 2 Dikurangi Min 1 Dibagi 6 Setengah Kalau anak Gue Udah Diketrok Nih Kalau Ini Takut Lapon Mama Jadi Naiknya Setengah Setengah Betul Min 1 Jadi Min 1 Setengah Terus 0 Terus Setengah Terus 1 1 Setengah 2 Eh Kurang Yang lebar Yang lebar Bikinnya Dibagi 6 Bagi 6 Bagi 6 Berarti Harusnya Gini Sama Lebar Ini Berapa Tadi Min 1 Setengah 0 Setengah 1 1 Setengah 2 Sama Lebar Kalau Kalau Sama Lebar Nggak Usah Pakai Delta X Y Delta X Saja Kan Seragam Delta X Semua Kalau Beda-beda Delta X 1 Delta X 2 Delta X 3 Udah Gitu Pilih Wakil Wakilnya Warna Apa Hijau Ujung Kanannya Jadi Interval Ke-1 Harus Ini Wakilnya Ini Namanya X 1 Garis Pake Garis Interval Ke-1 Wakilnya X 1 Garis Gitu Paham Naya Interval Kedua Berapa Wakilnya Ya Berapa Angkanya Nah Dia Nggak Paham Kenapa Nah Ujung Kanannya Ini Di interval Kedua X 2 Garis Interval Ketiga X 3 Garis X 4 Garis X 5 Garis X 6 Garis Jangan Dipake Gambar Ini Karena Grafik Tadi Salah Udah Maka Jumlah Riman Kalau Di Jawa Barat Masih Eman Namanya Oh Nggak Ada Si 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 Orang Jawa Barat Si Faiz Itu Faiz Bukan Irsat Si Faiz Paham Paham Bisa Jumlah Riman Karena Namanya Si Eman Orang Sunda Jumlah Riman Rp Moga Moga Nggak Terpuruk Rp Tinggal Nilai Fungsi Di Wakil Satu Kali Lebarnya Berapa Tadi Setengah Tapi Saya Tulis Dulu Tambah Nilai Fungsi Di Titik Yang Wakil Yang Keenam Kali Delta X Tinggal Masukkan Berapa F Berapa F Min Setengah Kali Delta X Setengah Yang Kedua F Berapa F Nol Kali Setengah Delta X Tambah Lagi F Berapa Lagi Setengah Kali Setengah Sampai Yang Terakhir F Berapa F 2 Kali Setengah Boleh Kayak Hitungan SD Aja Boleh Tinggal Masukkan Ke Fungsinya Kan Fungsinya Diberikan X Kuadrat Tambah 1 Tinggal Ini Ini Kuadrat Tambah 1 Toeng Keluarlah Jawabannya Begitu Gambarnya Jangan Dipakai Salah Karena Di 0 Itu Harusnya Nilainya 1 Jadi Ini Sebenarnya Sumbu X Harusnya Yang Ini Sumbu X Fungsinya Di atas Sumbu X Gak Usah Pakai Interval Seperti Tadi Saya Paham Gak Ha Hei Paham Gak Baik Ngerjain Paham Luluh Baru Ngerjain Lihatnya Jangan Kesini Jadi Gugup Gua Ini Misalnya Mereka Si Chang Man Y Cari Aja Di google Ya Sok Cepet Lari Saya Pause Dulu Ya Contest Oke Lanjut Ya Nah Sekarang Tambah Bingung Dengan Notasinya Lihat Ada Kayak Ginian Apaan Ini Bagus Gini Di belom Jelek Aduh Ini Tadi Tadi Kita Lihat Bahwa Jumlah Rimang Tidak Sama Dengan Luas Di bawah Kurva Beda Tersegi Panjang Ngelebihi Kurva Atau Di bawah Kurva Tergantung Pilih Wakilnya Tapi Di depan Kita Udah Lihat Waktu Bikin Persegi Panjang Meskipun Kelebihan Atau Kekurangan Pakai Ujung Kiri Atau Kanan Kalau M Menuju Tak Hingga Ternyata Sama Dengan Luas Di bawah Kurva Yang L Tadi Ini Sama Kita Akan Bikin Menuju Tak Hingga Tapi Pakai Ini Yang Ternyata Tidak Bisa Dihitung Nanti Misalkan F Terdefinisi Pada interval Tutup Udah paham P Ini yang Tadi X0 X1 X2 Tidak Perlu Sama Lebar Hei Itu Sibuk Apa Lagi Neng Sibuk Apa Lagi Oh Jatuh Yaudah Sok Beresin Dulu P Itu Tadi Partisi X0 Lebih kecil X1 Lebih kecil X2 Tidak Perlu Sama Lebar Tidak Perlu Sama Lebar Kalau Tidak Sama Lebar Maka Delta X Harus Pake Indeks Delta X1 Delta X2 Lebarnya Kan Beda Beda Delta X X I Garis Wakil Tadi Di setiap Subinterval Nah Kemudian Ada istilah Ini Nulisnya Mutlak P Bacanya Norm P Itu Adalah Lebar Dari Subinterval Yang Paling Lebar Apa Antuk Lebar Dari Subinterval Subinterval Yang Paling Lebar Bingung Ganti Panjang Dari Subinterval Yang Paling Lebar Bingung Subinterval Paling Panjang Panjang Dari Subinterval Yang Paling Panjang Gini Nilai Dari Subinterval Panjang Ah Bukan Bukan Nilai Ya Panjangnya Ini Kalau Kalau Satu Tadi Berapa Enam Min Satu Sampai Enam Tadi Kan Ya Sekarang Dari Dari Dua Sampai Enam Saya Partisi Menjadi Misalkan Tiga Aja Ini Dua Ini Tiga Kemudian Ini Lima Ini Enam Ini X Nol Dua X Satu Tiga X Dua Lima X Tiga Enam Jadi Ada Enam Subinterval Gitu Ya Nah Norm P Itu Adalah Panjang Dari Subinterval Yang Paling Panjang Berapa Ukuran Dari Subinterval Yang Paling Panjang Dua Pinter Dua Jadi Ini Yang Ini Dua Yang Ini Ukurannya Satu Delta X Ini Delta X Satu Satu Delta X Dua Dua Delta X Tiga Satu Paham Enggak Tiga Dan Lima Dua Ukurannya Bukan 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 Titiknya Ukuran Tadi Dia bilang Panjang Dari Itu Nilai Perjanjian Simbol Itu Mutlak P Cantik Itu Bacanya Norm P Ya Pesat Ya Pesat Saya Ya Udah Udah Gitu Pak Yang Bentar Mas Gini Jalan Jalan Ini kan Tangannya Ini Kepalanya Tidak 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 Nah Jumlah Riman Ini Dilimitkan Dimana Norm P Harus Menuju 0 Tadi Norm P Itu kan Yang Paling Panjang Menuju 0 Berarti Yang Lain Lain Lebih Kecil Dari Dia Kan Yang Paling Lebar Norm P Berarti Intervalnya Akan Kecil Kecil Sekali Kalau Norm P Menuju 0 Yang Paling Panjang Harus Menuju 0 Yang Lain Harus Lebih Kecil Dari Dia Kalau Yang Paling Panjang Menuju 0 Maka Artinya Sub Intervalnya Akan Banyak Sekali Betul Jadi Kalau Norm Gimana P Menuju 0 Itu Maka N N Akan Menuju Taki Enggak Paham Kalau Norm P Yang Paling Lebar Menuju 0 Ukurannya Berarti Pasti Banyak Sekali Sub Intervalnya Ini Hanya Pengumuman Dari Yang Depan Sekarang Saya Tanya Balik Kalau N Menuju 0 Maka Norm P Menuju Eh Sorry Kalau N Menuju Takingga Maka Norm P Menuju 0 Betul Enggak Cepet Pisah Si Nong Nong Ini Kayak Pas Dikasih Makan Itu Cepet Ikan Ikan Lain Enggak Kebagian Cepet Pisah Segala Macam Makanan Mau Dia Dikasih Pelet Kudang Mau Pokoknya Teman Temannya Di Kalau Nol Menuju Nol Berarti Yang Paling Lebar Menuju Nol Yang Paling Lebar Interval N Pasti N Menuju Taki Enggak Paham 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 Siapa Yang Belakang Sekarang Saya Nanya Sebaliknya Kalau N Menuju Taki Enggak Pasti Nol Menuju Nol Betul Enggak Nah Kita Lihat Di Bawahnya Sebelum Saya Mendefinisikan Integral N Kita Lihat N Menuju Taki Enggak Maka Nol Menuju Nol Kita Lihat Ini Di Kanannya Nih Interval Ini Ini Yang Kiri A Yang Kanan B Saya Bagi Ini X 0 Ini X 1 Kok Jadi X 2 X 1 Ini Harusnya Oh Nggak Kelihatan Untung Jadi Salahnya Nggak Kelihatan Salah Indeks Semua 1 X 0 Ini X 1 Ini Saya Bagi 2 Kemudian Belakangnya Saya Bagi 2 Lagi X 2 Kemudian Sisa Interval Di Belakangnya Bagi 2 Lagi X 3 Kemudian Setengah Di Belakangnya Bagi 2 Lagi Gitu Ya Ini kan N Menuju Taki Enggak Betul Tapi Norm P Nya Berapa Kalau ini Misalkan Interval 0 1 Norm P Nya Berapa Hah Ah Norm P Itu Tadi Apa Ukuran Dari Subinterval Yang Paling Lebar Berapa Hah Ya Berapa Setengah Kan Tadi Saya Bagi Dua Ini Setengah Kemudian Ini Berapa 3 Per 4 Kemudian Ambil Tengahnya Lagi Jadi Berapa Ambil Tengahnya Lagi Jadi Hitung Sendiri Tau Berapa Enggak Kalau saya Ngebaginya Seperti Itu Saya Ngebaginya Seperti Ini N Menuju Taki Enggak Betul Enggak Kan Yang Kan Ambil Setengahnya Lagi Ambil Setengahnya N Menuju Taki Enggak Tapi Norm P Tidak Menuju Nol Norm P Setengah Jadi Kalau N Menuju Taki Enggak Norm P Menuju Nol Salah Belum Tentu Ya Tapi Kalau Norm P Menuju Nol Pasti N Menuju Taki Enggak Tapi Kalau N Menuju Taki Enggak Belum Tentu Norm P Menuju Nol Jadi Enggak Bisa Dibolak Balik Nah Tetapi Kalau Membagi Subintervalnya Semua Seragam Sama Lebar Kalau N Menuju Taki Nol P Menuju Nol Apa Cina Ngomong Apa Kayak Dengar Bahasa Spanyol Kali Lagi Kalau Kita Membagi Subintervalnya Sama Lebar Semua Seragam Kalau N Menuju Taki Enggak Maka Norm P Menuju Nol Betul Kalau Membagi Subintervalnya Sama Lebar Enggak Seperti Ini Sama Lebar Kalau N Menuju Tak Hingga Pasti Norm P Menuju Nol Kalau Subintervalnya Saya Bagi Sama Lebar Sama Lebar Kalau N Menuju Tak Hingga Norm P Pasti Menuju Nol Yang Paling Panjang Menuju Nol Perlu Ini Perlu Nanti Untuk Ngitung Perlu Kita Ngitung Nggak Pakai Ini Nanti Pakai N Jadi Kalau Membagi Subintervalnya Seragam Lebarnya N Menuju Tak Hingga Sama Aja Dengan Norm P Nya Akan Menuju Nol Karena Norm P Itu Ukuran Yang Paling Lebar Ukuran Yang Paling Lebar Semua Sama Jadi Akan Menuju Nol Sudah Paham Nol Adela Oke Jadi Saya Punya Ini Cilin Lagi Ini Sudah Bener Tadi Kapan Ini Dan N Menuju Tak Hingga Ini Sama Aja Yaitu Kalau Subintervalnya Sama Lebar Jadi Sekarang Saya Balik Ke Atas Limit Ini Gak Bisa Dihitung Kalau Pakai Norm P Sudah Gak Kebayang Jangankan Kalian Saya Aja Gak Kebayang Setan Aja Juga Mungkin Belum Tentu Bisa Ngitung Ini Tapi Kalau Limit Ini Bisa Dihitung Itu Dinamakan Integral Tentu Disimbolkan Ini Jadi Integral Ini Apa Isinya Ya Limit Ini Gimana Ngitungnya Belum Tahu Tapi Intuitifnya Terbayang Bahwa Kalau Norm P Menuju 0 Persegi Panjangnya Kurus Kurus Dan Di depan Kita Sudah Lihat Bahwa Itu Sama Dengan Luas Di bawah Kurva Nanti Setelah Dilimitkan Nah Untuk Ngitung Limit Ini Karena Gak Bisa Pake Gimana Norm P Operasional Hitungannya Digantilah Ininya Menjadi N Menuju Takingga Kenapa Boleh Karena Ini Ekivalen Asal Subintervalnya Sama Lebat Nah Hasilnya Ini Adalah Dinamakan Integral Tentu Dari A Sampai B Gitu Ya Jadi Nanti Ngitungnya Gak Boleh Gini Misalnya Integral 2 3 X Kwadrat DX Sama Dengan Sepertiga X Pangkat 3 Dimasukkan Batas Bawah Sama Atas Gak Boleh Dari Mana Itu Ini Anti Turunannya Ini Kalau Pakai Batas Jadi Limit Ini Gak Boleh Sementara Ini Nanti Boleh Kalau Udah Sampai TRM Nya Kalau Pas Ulangan Ngitung Ini Kayak Yang Di Depan Ngitung Luas Itu Harus Kalau Diminta Pakai Limit Jumlah Rimanya Harus Gitu Hitung Ini Panjang Di Contoh Mana Yang Ini Norm P Yang Paling Pajang Ukurannya Berapa Setengah Ini Memenunjukkan Bahwa N Menuju Taki Nggak Norm P Nggak Menuju Nol Hitung Nggak Boleh Pakai Yang Ini Nitung Limit Ini Nggak Boleh Digantikan Ini Karena Norm P Nya Disini Nggak 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 Equivalent Dengan N Menuju Taki Nggak Bukan Sudah Panjang Ceritanya Kalau Pembagiannya Seragam Baru Boleh Yang Yang Mana Ini Boleh Dipakai Ini Diganti Ini Kalau Membagi Subintervalnya Seragam Nah Betul Nggak Betul Kata Dia Udah Percaya Masih Nong Nong Yang Ini Belum Tentu Betul Contohnya Ini Oke Nah Bentuk Terakhir Biasa Dipakai Untuk Mempermudah Proses Perhitungan Tapi Nggak Mudah Dibanding Ini Lebih Gampang Ini Oke Saya Lanjut Lagi Beberapa Interpretasinya Dulu Kalau Fungsinya Positif Maka Jumlah Rimad Tadi RP Yaitu Luas Persegi Panjang Ini Berapapun N Luas Persegi Panjang Ini Tidak Tidak Sama Dengan Luas Di Bawah Kurva Ini Lihat Beda Kan Di Bawah Kurva Yang Ini Nah Tapi Kalau Integral Dimana Ini Dilimitkan Jumlah Rimannya Sama Dengan Luas Di Bawah Kurva Jadi Luas Di Bawah Kurva Itu Limit Dari Jumlah Riman Kalau Jumlah Rimannya Maka Sama Sama Luas Ini Integral Ini kan Tadi Halaman Sebelum Limit Ini Limit Dari Ini kan Jumlah Riman Limit Dari Jumlah Riman Baru Betul Betul Sama Dengan Luas Daerah Kalau Jumlah Rimannya Enggak Sama Dengan Luas Daerah Kalau Daerah Ada Di Atas Dan Di Bawah Fungsinya Bisa Positif Dan Negatif Maka Jumlah Riman Itu Menghitung Luas Persegi Panjang Persegi Panjang Yang Di Atas Dikurangi Luas Persegi Panjang Yang Di Bawah Enggak Sama Dengan Luas Di Antara Kurva Kalau Integral Kalau Integral Itu Limit Jumlah Riman Kalau Integral Baru Betul Betul Luas Yang Atas Dikurangi Luas Yang Bawah Nah Limit Nah Jumlah Limit Itu Tidak Selalu Ada Ini Contohnya Fungsi Kalau Fungsinya Bisa Tak Hingga Gini Jumlah Rimannya Belum Tentu Ada Artinya Integral Tentu Belum Tentu Ada Gitu F Terdefinisi Pada Interval AB Dan Terbatas Apa itu Terbatas Terbatas Gini Coret Tidak Terintegral Kan itu Maksudnya Keintegral Tak Tentu Integral Tak Tentu Bukan Antiturun Gini Ada Istilah Fungsi Terbatas Dulu Koba Lihat Ini Fx Sama X Kuadrat Bisa Enggak Mutlak Fx Dibuat Lebih Kecil Dari Sebuah Bilangan Bener Enggak Kalau Saya Ambil Lebih Kecil Dari Segini Bilangannya Berapa Satu Miliar Satu Triliun Seribu Triliun Apa Namanya Seribu Triliun Bisa Fx Dibuat Kecil Dari Ini Enggak Nanti Ada X Dimana Melewati Ini Betul Nah Berapapun Bilangan Di kanan Enggak Mungkin Membatasi Fx Dikatakan Fx Itu Tak Terbatas Tapi Kalau Saya Ambil Ini Ini Sin X Mutlak Gx 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 Itu kan Selalu Lebih Kecil Dari 7 Nah Kalau Ada Bilangan Yang Membatasi Dia Mutlaknya Dikatakan Fungsi Gx Terbatas Satu Juga Boleh Dua Juga Boleh Pokoknya Ada Bilangan Yang Membatasi Dia Ini Namanya Terbatas Oke Balik Ke sini Mana Ini Gak Tadi Terbatas Yang Satu Oh Gak 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 Oke Kalau Fungsinya Terbatas Dan Titik Titik Discontinuenya Gak Hanya Sebanyak Berhingga Buah Integralnya Pasti Ada Gak Terlalu Penting Buat Kalian Nah Dari Situ Maka Ini Buktinya Juga Gak Dikemukakan Polinom Kalau Diintegralkan Sepanjang Interval AB Pasti Ada Fungsi Rasional Pasti Ada Asal Sepanjang Interval Tersebut Penyebutnya Gak Pernah Nol Fungsi Sinkos Integralnya Selalu Ada Oke Hari ini Sampai Situ Dulu Mukanya Udah Kayak Mayas Hidup Sinko